dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak-Ibu. Selamat pagi. Baik, jelas ya. Terima kasih untuk konfirmasinya, Bapak-Ibu. Ya, 77 orang yang bergabung bersama dengan kami hari ini. Mohon maaf, hari ini terlambat sedikit ya karena kesalahan teknis. Sebetulnya memang di server kantor belum bisa running well untuk morning call kita. Jadi ini tadi pagi harus diakalin dulu. Ya, terima kasih Bapak Hindrali, Bapak Rico, Bapak Iwan, Bapak Robertus Emanuel seperti biasa, Bapak Whisber Lewis, selamat pagi Bapak Ibu Trisha Mukhtar dan Bapak Budiman Simbolon. Ya, kita akan lihat apa saja yang menjadi drivers EISG hari ini. Headline emitan dalam negeri, posisi year to date IISG, foreign flow, LK45, dan juga rekomendasi teknikal kami hari ini. Bersama dengan saya, Debbie, inilah webinar selengkapnya. Ya, ini dia ya. Setelah Amerika Serikat libur Thanksgiving, kemudian lanjut di hari Jum'at gitu ya, kalau di waktu kita Sabtu pagi, Dow CS ditutup kembali di zona hijau. Memang karena utamanya apalagi Nasdaq ya, all time high kembali di atas level psikologis 12 ribu, di atas psikologis 11 ribu maksud kami, ditutup di 12.206. Ini performansi tertinggi di Wall Street karena memang Black Friday sell. Ya, Thanksgiving ini adalah sell terbesar begitu ya, sepanjang tahun di Amerika Serikat. Dan membawa performansi apalagi online shopping, ini cukup masif ya. Dan Fabulous Five seperti Amazon, kemudian Facebook, Netflix, dan juga Alphabet, Google Parent gitu ya, dan Microsoft ini ditutup di level-level tertinggi. Dan sukses mendongkrak Nasdaq kembali ditutup di atas level 11 ribu. Dan minggu ini adalah minggu-minggu tersibuk di Amerika Serikat ya, tidak hanya dari sisi update vaksin COVID-19, tetapi juga di data-data ekonomi Amerika Serikat. Kalau kita lihat, dari sisi komoditas, komoditas ini sebetulnya seperti brand, kemudian gold dan coal, di minggu kemarin ini tutup di zona merah ya, tidak demikian di komoditas yang lain, tapi kami percaya mengakhiri bulan November dan mengawali Desember, mengawali akhir tahun 2020, ini adalah sebetulnya bintang bagi komoditas. Tidak hanya WTI Crude dan juga brand, yang memang minggu kemarin ya, akhir pekan kemarin, OPEC Plus telah mengadakan pertemuan, dan most likely akan menunda peningkatan supply di tahun 2021, apalagi dimotori oleh Rusia dan juga Libya, serta Kanada, untuk mengejar ketertinggalan supply mereka di tahun 2020, karena harga yang cukup diklaim ya, menurun. Dan ini membuat mereka awalnya akan meningkatkan supply, tetapi akhir pekan kemarin, setidaknya dalam 3 bulan ke depan, rencana tersebut akan dipospon atau ditunda, dan most likely akan memilih plan untuk mengurangi outlook sebesar 7,7 juta barrel per hari, dan ini yang akan memberikan sentimen positif untuk Crude, WTI dan juga brand, apalagi di akhir tahun ini memasuki musim dingin, dan juga libur akhir tahun, ini membuat juga tingkat berpergian orang-orang juga semakin tinggi ya, dan ini memicu juga demand dari WTI Crude dan juga brand, terlepas dari kasus COVID-19 yang memang terus cukup signifikan pertambahannya. Tapi di minggu ini seluruh dunia menantikan timing dari vaksin ya, karena kita tahu ketiga emiten, ketiga perusahaan, seperti Pfizer and BioNTech, kerjasama Pfizer and BioNTech, kemudian ada Moderna, dan juga kerjasama antara AstraZeneca dan Oxford, most likely akan goal di bulan Desember ya, bahkan di Inggris sepertinya oke nih, Pfizer dan BioNTech untuk kemudian mulai di 7 Desember, kemudian AstraZeneca akan mulai juga di bulan ini, dan timing ini ditunggu, jadi walaupun kasus COVID-19 terus meningkat, tapi seluruh penjuru dunia menunggu timing di awal Desember, apakah benar vaksin akan goal gitu ya, akan terlepas dari uji coba dan akan dicoba untuk, yang pertama adalah first linernya itu di tenaga kesehatan, kemudian yang kedua adalah untuk orang-orang yang mendapatkan long term care ya, facilities, begitu. Dan ini akan menjadi disambut baik juga apalagi di sektor komoditas, dan goal juga memang dari 5 tahun terakhir, performansi yang terkuat di akhir tahun dan awal tahun, begitu ya, jadi Desember 2020 dan juga Januari 2021, memang sentimen positifnya karena di goal sendiri, di wali yang akan terjadi di tahun 2021 ini, stoknya dibeli di akhir tahun sebelumnya, jadi untuk 2021 stoknya itu di 2020, pembelian emas itu di 2020 secara komoditas ya, di 2020 akhir dan juga di 2021 awal. Jadi memang seperti itu, karena kita tahu memang setiap tahun goal terbesar untuk yang menjadi headline penggerak terbesar untuk komoditas emas itu adalah program di wali ya, di India. Light Festival, nah jadi stoknya itu pasti di akhir tahun menuju awal tahun, jadi ini bintang juga untuk komoditas emas. Kemudian juga di dolar akan melemah, karena adanya center cost rally di akhir tahun, yang akan meningkatkan performansi indeks saham, jadi itu sangat match ya. Untuk goal sendiri di industri Indonesia, di industri dalam negeri Indonesia, kami melihat ini salah satu akan menjadi penggerek ya, karena akhir pekan kemarin China baru saja goal dengan Indonesia 1,5 miliar US dolar untuk thermal goal atau goal dengan kalori rendah yang untuk produksi listrik. Jadi sebelum ini kan kita tahu goal Indonesia dan China untuk cooking coal ya, untuk produksi industri, begitu ya untuk yang kalori tinggi. Memang utamanya karena China sudah mulai merelaksasi impor mereka untuk impor batubara, ditambah lagi band dari batubara asal Australia ini membuka channel China kembali di Indonesia, Rusia, Kolumbia, dan juga Afrika Selatan dan topnya adalah Indonesia. Jadi peningkatan impor batubara China sebesar 200 juta ton ini yang membawa angin segar apalagi untuk industri batubara dalam negeri. Jadi yang pertama ketika cooking coal itu dari suai kenapa seperti ITMG dan Indy memimpin performansi di Emiten dalam negeri batubara Indonesia karena memang utamanya mereka produksinya adalah batubara berkalori tinggi. Nah, weekend kemarin ini kembali goal untuk batubara berkalori rendah, jadi most likely siap-siap untuk saham seperti Adaro maupun juga PTBA yang memang penjualannya untuk batubara yang kalori rendah, yang produksi untuk listrik. Untuk 3 tahun ke depan, 1,5 miliar USD goal impor China dari Indonesia dimulai di tahun 2021 ini akan menjadi sentimen positif untuk industri batubara dalam negeri Indonesia. Kemudian juga tetap di nikel, timah, dan tembaga ini tetap juga menjadi headline untuk komoditas apalagi utamanya nikel memang terus dibayangi oleh upaya pemerintah untuk memproduksi mobil listrik. Yaitu yang menjadi market map baik di sektor komoditas maupun indeks. Nah, kami percaya hari ini IASG akan melanjutkan penguatan Jumat kemarin ditutup positif 0,41 persen dan kami percaya IASG akan melanjutkan penguatan terbatas dengan support di level 5.725 dan resistance di level 5.825. Tetap menjadi drivers Asia dan Indonesia, IASG akan mencerna update promising update dari vaksin a path to a coronavirus vaccine seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya tadi AstraZeneca kemudian Pfizer and BioNTech dan juga Moderna dan kemudian itu dari update COVID-19 kemudian dari update data ekonomi di Amerika seperti biasa mengawali bulan Jumat pertama akan ada non-farm payroll dan juga unemployment rate ini juga yang menjadi headline ditunggu-tunggu investor dan traders ekspektasinya 500 ribu pekerjaan baru ya akan hadir bulan 500 ribu pekerjaan baru akan hadir di Amerika Serikat kemudian tingkat pengangguran juga diprediksi akan turun 6,8 persen dari 6,9 persen tapi ini masih jauh di atas level sebelum pandemi 4,5 persen unemployment rate di Amerika kemudian juga menanti purchasing manager index di Amerika juga initial jobless claim seperti biasa di kamis di hari kamis jadi juga memberikan headline bagaimana kondisi labor market di Amerika Serikat kemudian juga menanti berita statement Jerome Powell the Fed Chairman dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Treasury Secretary Stephen Mnuchin ini di hari Selasa berarti hari Rabu ya untuk WIB yang akan memberikan statement di Senat dan juga di DPR mereka tentang bagaimana sudah akhir tahun 2020 dan mengalami 2021 apa saja yang menjadi tanda-tanda kebijakan baik itu fiskal maupun moneter Amerika Serikat dan apalagi kita tahu bahwa Stephen Mnuchin sempat keluarkan statement untuk kepada The Fed untuk mengembalikan dana-dana yang tidak digunakan The Fed karena most likely tidak akan memperpanjang program lending ini memberikan awkward moment di posisi pemerintahan Trump yang akan berakhir dan menjadikan tanggung jawab yang lebih berat untuk pemerintahan terpilih nanti Joe Biden karena fiskal belum gold terus juga lending program akan tidak dilanjutkan begitu kemudian juga menantikan euro inflation data bahwa ECB ini akan mengeluarkan ekspektasi deflasi untuk zona Eropa 0,2% year on year ini tidak baik untuk performansi ekonomi zona Eropa karena itu artinya willingness of purchasing orang-orang itu rendah di sana jadi daya beli orang-orang itu rendah di sana nah ini kemudian dipercaya ECB akan terus menopang dengan program quantitative easingnya begitu yaitu yang menjadi drivers IASG hari ini kemudian ke emiten dalam negeri kami punya berita dari Darmahenua Matahari Department Store dan Merdeka Copper Gold dari Dewa emiten kontraktor pertambangan PT Darmahenua TBK mencatatkan volume pengupasan lapisan atau overburden removal sebesar 9,39 juta BCM pada Oktober 2020 realisasi tersebut naik sebesar 7,59% dibandingkan dengan pencapaian OB pada bulan sebelumnya sebesar 8,73 juta BCM beralih ke Matahari Department Store PT Matahari Department Store TBK LPPF akan menutup 6 gerai hingga akhir tahun nanti perserawan juga tidak akan membuka gerai baru sepanjang kuartal keempat 2020 hingga kuartal pertama 2021 kemudian beralih ke Merdeka Coppergold MDKA PT Merdeka Coppergold TBK mencatatkan penjualan emas dari tambang 7 bukit sebesar 50,18 ons pada kuartal ketiga 2020 dengan rata-rata harga jual 1,91 USD per troy ounce ya ini yang masih memberatkan performansi IASG ya untuk ditutup di zona hijau lebih tinggi lagi karena asing mencatatkan net sale sebesar 609,47 miliar rupiah dengan demikian secara year-to-date asing telah mencatatkan net sale sebesar 56,76 triliun rupiah performansi IASG secara year-to-date minus 8,25 persen kemudian LQ45 performansinya secara year-to-date minus 9,16 persen rekomendasi teknikal kami hari ini kami punya sektor consumer good indofood success makmur sideway medium term short term bullish bapak ibu boleh coba trade buy di level harga 7,300 dengan target harga di level 7,450 atau bisa ditahan sampai level harga 7,600 jangan lupa stop loss di level harga 7,125 5,000 kemudian yang kedua indah kiat TNKP medium term sideway short term bullish bapak ibu boleh coba speculative buy di level harga 9,325 dengan target harga di level 9,775 atau bisa ditahan sampai level harga 9,970 jangan lupa stop loss di level harga 9,100 BSD bullish both short term medium term bapak ibu boleh coba trade buy di level harga 10,070 dengan target harga di level 11,115 atau bisa ditahan sampai level harga 11,165 jangan lupa stop loss di level harga 10,020 INDF trade buy 7,300 target 7,450 7,600 stop loss 7,125 INKP speculative buy 9,325 target 9,775 9,970 stop loss 9,100 BSDE trade buy 10,070 target 1,115 1,165 stop loss 1,020 ya demikian Philip Morning Market Call kami sebelum beralih ke rekan saya Ichan untuk question and answer yang bapak ibu sudah pasti meletakkan pertanyaan ya di question box saya secara personal Debbie undur diri dari Philip Morning Market Call tim reset Philip sekuritas terima kasih bapak ibu yang selama ini telah mendengarkan yang selama ini telah memberikan insight juga ya dan juga telah aktif di kolom question mudah-mudahan apa yang selama ini saya sampaikan boleh menjadi insight bagi bapak ibu dan mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan yang lainnya tapi seperti biasa integritas dari tim reset Philip sekuritas Indonesia akan tetap menemani hari-hari bapak ibu ke depan dengan memberikan insight yang lebih baik lagi terima kasih selamat pagi bapak ibu sekalian langsung saja kita untuk pertanyaan pertama yang masuk di question box kita itu ada pertanyaan dari bapak Hendra Likuniawan yang menanyakan Excel Powon dan Tekim kita masuk ke chartnya baik untuk Excel memang kalau kita lihat nih Pak Hendra sudah cukup tinggi ya kenaikan memang jika kita lihat dari pertengahan November bahkan awal November memang sudah mencapai titik lumayan di sini dan dibuka memerah pada perdagangan hari ini namun memang rentan perdagangan kami proyeksikan di level 2420 sampai dengan 2640 dapat dilihat pada layar jika sudah menyentuh 2420 kita boleh average down atau merealisasikan dulu keuntungannya tapi untuk saat ini memang untuk di hold juga tidak masalah karena spare daripada kenaikan maupun penurunan masih cukup tinggi returnnya dari sisi return yaitu di level 260 target price terdekat untuk Excel namun untuk direalisasikan keuntungan tidak masalah untuk Excel dan menarik kalau kita lihat dari sisi pattern di sini untuk untuk Excel sendiri di sini sudah mengkonfirmasi pergerakan ini ya apa double bottom nampaknya di sini jika kita lihat sudah mengkonfirmasi pergerakan daripada pattern double bottom jadi indikasi pattern ini mengkonfirmasi kenaikan atau bullish continuity lanjutan yaitu di level 2500 sekarang harganya itu target price di 2640 kemudian stop loss di level 240 atau kita boleh averaging down di level 2420 tersebut kemudian beralih ke pertanyaan dari Pak Henra yang powon untuk powon masih dibuka menguat dan mencapai range target yang kami proyeksikan pada pagi hari ini di level 550 jika ingin masuk nampaknya cukup riskan untuk Bapak Ibu sekalian di powon ini memang sektor properti pada beberapa pekan ini sudah berada jika kita lihat dari sektor rotasi memang untuk sektor properti ini masih cukup baik jika di hold seperti powon CTRA dan lain sebagainya untuk saham-saham properti nah disini jika kita lihat powon untuk masuk cukup riskan kita boleh tunggu koreksi lagi di MA 9 harinya yaitu di level 510 itu untuk menguji kenaikan lanjutan boleh kita cicil tipis di level tersebut dan untuk powon di pertanyaan Pak Hendrali kita boleh realisasikan keuntungannya dulu jika sudah cukup banyak ya untuk masuk jika kita lihat memang perdagangan sudah return 60% jika kita lihat dari titik sideways awal ini cukup tinggi juga Bapak Hendrali jika sudah masuk pada titik-titik tersebut alangkah baiknya kita realisasikan dulu keuntukannya untuk powon nampaknya lebih seperti itu kemudian tekim baik untuk kekim juga senada basic industri properti nampaknya bergerak menguat pada perdagangan hari ini untuk tekim juga sudah cukup tinggi jika kita lihat dari sisi Bollinger Bank dia sudah sudah breakout daripada level Bollinger Bank ini cukup riskan jika ingin masuk Pak Hendra kalau sudah punya tekim dari beberapa hari bahkan beberapa pekan yang lalu kita boleh realisasikan dulu senada dengan level volume juga jika kita lihat tanggal 26 dan tanggal 27 ini cenderung menurun walaupun memang secara chart masih bergerak naik atau bullish namun secara volume ini cukup menurun jika dibandingkan tanggal 26 jadi alangkah baiknya kita boleh split jual di sini untuk level 7550 bahkan di level 7600 untuk sell on strike nah cenderung untuk akan ada potensi ini ya potensi penurunan lanjut tanampaknya untuk pergerakan daripada tekim kurang lebih seperti itu Bapak Henrali Konewan kemudian beralih ke Bapak Paulus Ponto yang menanyakan GGRM L-Shift dan Wuton Pertetuk Oke, untuk KGRM-nya sama membentuk pattern ini juga, pola double bottom, di mana pola ini akan melanjutkan kenaikan dalam 3-4 pekan ke depan, namun memang masih belum terkonfirmasi, masih service saja pergerakan daripada KGRM. Tidak masalah jika ingin masuk Bapak Polus Ponto di 44525, bahkan di harga sekarang, di 4400 juga tidak masalah jika ingin masuk dengan lot tipis, kemudian target price sampai dengan pertengahan Desember nanti, itu kita memproyeksikan di level 46647, karena memang di situ ada swing high, swing high yang terbentuk pada pertengahan Oktober lalu, yaitu di tanggal 14 tampaknya di sini, untuk kenaikan daripada KGRM. Kita boleh gunakan level tersebut sebagai titik resisten, kemudian titik stop loss, kita jika sudah melampaui level 43275, kita boleh jual terlebih dahulu, atau yang ingin mencoba untuk masuk, atau averaging down, kita boleh juga untuk masuk pada level 43275 tersebut. Untuk KGRM kurang lebih seperti itu, kemudian kita beratli ke LSIB. Untuk LSIB di sini, nampaknya kenaikan cukup menarik di sini, jika sudah punya LSIB-nya, Bapak Paulus Montau, kita boleh hopper lebih dahulu dengan target price terdekat di 12.95, dan sentimen yang memperkuat di sini nampaknya rilis laporan keuangannya, ya, sopulan kuartal 3, eh, ya, kuartal 3, maksud saya itu dia membukukan penjualan itu cukup tinggi, yaitu 276 dalam juta, berarti 276 miliar. Di sini cukup tinggi jika dibandingkan periode 2009 lalu, ya, memang dari sisi 9 bulanan ini masih cukup optimis pergerakan daripada LSIB Cenada dengan harga CPO kita juga, jika kita lihat secara jangka panjang memang cenderung naik. Jadi, kita boleh ambil aksi hopper lebih dahulu untuk Bapak Paulus, jika sudah masuk pada LSIB kita hopper, kemudian target price terdekat itu di level 12.95, kemudian jika pada beberapa hari ke depan mengalami penurunan, kita boleh tetapkan level support atau level taking profit atau level cut loss di level 1.100 untuk LSIB-nya, Bapak Paulus. Kemudian yang terakhir ada weton dari Bapak Paulus menanyakan weton. Untuk weton di sini cukup solid pergerakan daripada weton jika kita lihat dari awal November pada saat mulai ada pullback di situ, memang kenaikan sudah cukup tinggi, 56 persenan. Nah, ini potensi untuk penurunan ini cukup besar nampaknya untuk weton. Jika sudah masuk alangkah lebih baik kita realisasikan dulu Bapak Paulus untuk keuntungannya di weton ini karena kenaikan yang memang sudah cukup tinggi. Kedepan memang akan ada koreksi-koreksi sehat. Boleh kita tunggu lagi di MA9 harinya jika ingin menguji pergerakan daripada si weton ini ke depan. Nah, kita boleh tunggu di MA9 yaitu di 338, bahkan di 340 untuk entry di weton-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan jika sudah masuk pada level 338, kita boleh gunakan target price pada level-level sekarang yaitu di 372 sampai dengan level 375. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan Bapak Paulus, kita beralih ke Bapak Frial Banjernahor yang menanyakan BSDE, ASI, dan ICBP. Untuk BSDE kami masukkan ke rekomendasi kita pada pagi hari ini. Tadi kalau memperhatikan Mbak Dewi menjelaskan bahwa BPSDE juga masuk di rekomendasi kita. Untuk pagi hari ini secara short-term memang untuk BSDE sudah cukup bullish, medium juga bullish. kita mengambil aksi trade-by di 1.070, target price pertama di level 1.150, dan target price kedua di target price pertama 1.115, maksud saya. Kemudian target price kedua di level 1.165 untuk BSDE. Nah, jika Bapak Frial sudah masuk, kita boleh hop dulu. dan kita boleh gunakan MA 20 hariannya, itu 10.30 itu sebagai level support terdekat atau level cut loss di K, sampai dengan sesi 2, sampai mem-breakdown pada level tersebut. Kemudian AstraInfo Nasional. Untuk AstraInfo Nasional di sini, sebenarnya ini menarik jika kita lihat daripada chart medium untuk pergerakan daripada Astra, jika sampai menyentuh batas bawah daripada Bollinger Band, nampaknya ini titik-titik untuk koleksi, nampaknya cukup baik untuk AstraInfo Nasional. Nah, jika sudah punya, kita boleh averaging down di 5.380 untuk Bapak Frial, untuk AstraInfo Nasionalnya, kita boleh mengkoleksi lagi, itu di level 5.380, kemudian jika ingin dijual dulu atau di cut loss dulu untuk titik sekarang, 5.500 tidak masalah, dan kita masuk lagi di level 5.380 untuk AstraInfo Nasional. Kemudian jika sudah masuk di 5.380, itu alangkah baiknya kita boleh gunakan level MA 20, itu kita sebagai target price untuk AstraInternasionalnya di 5.700. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk trend daripada AstraInternasionalnya. Kemudian ICBP, untuk ICBP pagi hari ini dibuka menurun, memang namun ada tarikan lagi tipis di 10.250, memang masih belum mematahkan kenaikan 2 hari ini, memang cukup tinggi untuk 2 hari ini. Nah jika kita lihat dari titik pertama kali sideways, atau pada akhir November tanggal 16 itu sideways, memang kenaikan sudah mencapai 9 persenan, dengan level fraksi yang cukup tinggi juga di fraksi tertinggi untuk ICBP. Harga Rp10.000, ini wajar sih untuk 9 persen, itu mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah jika kita ingin masuk untuk ICBP, kita boleh gunakan level sekarang, bahkan level-level pelemahan lower pada hari ini, untuk 10.625, kita boleh tunggu di level tersebut, kemudian target price kita gunakan level higher pada hari kemarin juga, tidak masalah, di level 10.600. Namun jika di keep untuk medium term, ini nampaknya masih cukup baik ya untuk ICBP, untuk di hold sampai dengan 11.000, maksud saya sampai dengan air tau, tidak masalah untuk ICBP. kurang lebih seperti itu Bapak Freyal untuk PSDE, ASI, dan ICBP-nya, kemudian Whisper Lewis menanyakan ACST, ADARO, dan BES. terima kasih. 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 jadi mohon ditunggu. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk kembali untuk pertanyaan dari Bapak Whisper Lewis yang menanyakan ACST. Di sini ACST masih cukup kuat di tengah kenaikan yang cukup tinggi bahkan di 2-3 hari kebelakang. Kita lihat dari sisi stokastika RSI di sini sudah overbook pergerakan daripada ACST. Jadi cukupiskan ke depan mengalami penurunan masih cukup wajar saja di sini. Namun memang masih pada hari ini masih belum mematahkan kenaikan yang terjadi pada 2 hari yang lalu. Memang cukup tinggi sampai break out daripada Bollinger Band-nya untuk ACST. Nah, langkah baiknya kita hold terlebih dahulu sampai level higher tersebut untuk ACST-nya Bapak Whisper Lewis. Jadi untuk di hold tidak masalah untuk ACST ke depan sampai dengan level higher terlebih dahulu. Higher pada tanggal tertingginya yaitu pada tanggal 26 lalu kita boleh gunakan level higher tersebut sebagai target price terdekat. Kemudian selanjutnya ada Adaro. Untuk Adaro memang cukup tinggi. Jika kita lihat sudah masuk juga pada level overbook-nya. Kecenderungan untuk mencapai pada level 1600 nampaknya cukup sulit ke depan. Karena memang jika kita lihat dari sisi stokastik RSI bahkan pembentukan daripada setiap candle untuk beberapa hari ini memang cukup tipis ya. Ada cukup panjang daripada shadow-nya untuk cara teknikal untuk Adaro. Jadi ke depan ketidakpastian untuk jual dan beli di sini nampaknya akan berbalik ke arah ke sisi koreksi terlebih dahulu ya untuk Adaro-nya. Nah jika sudah punya Bapak Whisper kita boleh lelisikan dulu keuntungannya pada level higher 14-15 juga tidak masalah. Karena aksi yang dapat kita ambil nampaknya di sini untuk Adaro sell on strength saja. Ke depan untuk Adaro akan mengalami koreksi mengingat kenaikan juga sudah cukup tinggi ya. Nah jika kita lihat dari sisi volume juga masih belum kelihatan bahwa sampai dengan sesi 1 bahkan sesi 2 nanti akan seperti apa titik volumenya. Karena memang pergerakan ini sudah cukup mengalami apresiasi yang cukup tinggi. Jika kita lihat dari awal memang sideways-nya ini sudah naik 27 persenan jadi memang cukup tinggi. Dan wajar jika terjadi koreksi dalam waktu dekat untuk Adaro-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro-nya Bapak Whisper. Kemudian kita ke base. Untuk base jika sudah punya Bapak Whisper kita boleh hotel lebih dahulu untuk base masih ada potensial upset. Karena memang level swing high di sini menarik karena cukup mirip. Ada kemiripan pergerakan antara di September dan pada awal November ini. Namun memang masih dalam trend sideways-nya dia. Jika ingin ditradingkan juga tidak masalah untuk base untuk di hold sampai 2 sampai 3 hari ke depan. Nah kita boleh gunakan level 201 bahkan 200 untuk level target price terlebih dahulu. Jika sudah mencapai level tersebut kita boleh keluar atau realisasikan dulu keuntungannya untuk ditrading harian saja untuk saham base ini. Karena memang saham second liner juga untuk level stop loss atau level support kita boleh gunakan di level 197 ya. 190 sampai dengan level 188 kita boleh gunakan tersebut untuk level jual atau lebih dahulu untuk base-nya. Jika sudah mencapai level tersebut. Jadi cut loss di level 190, resisten 200 untuk base-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian BJTM. Untuk BJTM di sini juga sama. Jika kita lihat sudah bergerak memang kuat di atas MA20 bahkan sampai MA9 hariannya juga. Dan sudah bergerak ya sempat menembus pada level Bollinger Band pada tanggal 26 lalu. Ini cukup riskan jika masih di hold. Nah jika kita lihat pergerakan memang dari awal penurunan pada saat Oktober lalu. Ini sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga closing pada kemarin. Ini sudah 32 persenan untuk BJTM-nya. Jadi cukup riskan untuk masuk. Kita boleh koleksi kembali untuk BJTM-nya yaitu di MA9 hariannya saja. Di 640 jika sampai pada level tersebut kita boleh masuk kembali. Dan untuk aksi yang dapat kita ambil untuk harga sekarang itu nampaknya sell on strength terlebih dahulu Bapak Wisberg. Karena memang kenaikan sudah cukup tinggi. Itu dapat dilihat di 32 persenan. Kita boleh sell on strength di level sekarang bahkan di level higher sekarang juga tidak masalah. 680 jika kita boleh sell on strength pada level tersebut. Kemudian Bapak Peralongan menanyakan EKAT, KLBF, dan PYFA. Untuk EKAT secara short term maupun medium memang masih sideways saja untuk EKAT. Dan sekarang jika kita lihat dari sisi stochastic RSI sudah berada pada level overbook-nya juga. Jadi cukup riskan jika ingin di-keep. Nah sekarang masih menguat memang pada perdagangan hari ini kita boleh gunakan level upper band. Kita boleh gunakan sebagai target price terdekat yaitu Rp1.300. Karena memang level tersebut juga ada level-level psikologis ya. untuk di-keep sampai level tersebut. Nah kurang lebih pergerakan kisaran di level 1.280 sampai dengan level 1.300 untuk pada 2-3 hari ke depan untuk si EKAT ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Peralongan. Kita ingin di-hold target price terdekat di level 1.300. Untuk KLBF menarik di sini catnya untuk pergerakan daripada KLBF memang secara short term masih terlihat beris. Beris untuk pergerakan daripada KLBF sendiri. Kemudian faktor yang mengalami penguatan juga di sini. Di sini KLBF sepakat bahwa di tanggal 3 nanti kum dividennya ya. Kum dividen memang kecil di sini Rp6 per lembar saham. Jadi salah satu yang men-tragir pergerakan untuk beberapa hari ke depan yaitu aksi corporate action ini. Dividen dia bagikan dividen. Nah jika sampai pada sesi 1 ditutup di atas MA20, alangkah lebih baiknya kita hold terlebih dahulu untuk KLBF. Tidak masalah untuk di-tragirkan 2-3 hari ini menarik untuk kita luyas juga. Nah 1.5, 1.5, 15.15 kita boleh gunakan sebagai target price terdekat atau level upper band-nya dia. Kemudian jika sampai dengan sesi 2 bahkan esok hari mengalami penurunan di bawah level 1.480, bahkan 1.475, alangkah lebih baiknya kita cut close terlebih dahulu untuk KLBFarma. Jadi range pergerakan kurang lebih 1.475 sampai dengan level 1.515 untuk KLBF-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Palongan. Kemudian PYFA. Untuk PYFA nampaknya cukup diskan untuk ditradingkan dalam beberapa hari ke depan karena memang dari sisi Bollinger Band yang sudah menyempit, kemudian dari cara medium term memang masih bergerak. CPS saja rentan pergerakan daripada PYFA ini hanya sekedar 800 sampai dengan level 1.000. Jadi ada 200 stick saja untuk pergerakan, namun memang untuk dalam kisaran November pergerakan yang memang di situ-situ saja, menguji MA20. Yang saya sarankan untuk mendiversifikasi saja ke saham lain, untuk PYFA-nya kita skip dulu. Jika sudah masuk, alangkah baiknya kita sell on strength saja untuk dalam waktu dekat Bapak Palongan di level higher tertinggi pada hari ini, 910. Kita boleh coba sell on strength pada level tersebut. Kemudian Bapak Budiman menanyakan WSPP dan Adi. Kita akan lihat WSPP, karena naikkan memang sejak sideways yang berkepanjang pada Oktober bahkan November awal, di situ sudah mulai ada pergerakan pullback. Kita lihat sampai dengan harga closing kemarin atau closing kemarin, maka opening hari ini sudah membukukan return sebesar 66 persenan. Jadi untuk ke depan, masih akan ada koreksi-koreksi wajar ke depan untuk saham SBP ini. Nah jika sudah punya, Bapak Budiman, kita boleh realisasikan dulu keuntungannya. Memang mayoritas emiten-emiten yang bergerak pada sam-sam konstruksi, mengalami penguatan pada akhir-akhir tahunnya. Karena memang kontrak itu biasanya yang menggunakan kontrak tenki atau kontrak-kontrak yang diselesaikan pada akhir tahun itu memang terima case-nya itu pada akhir tahun. Bahkan perolehan kontrak baru untuk di tahun yang akan datang itu cukup baik juga dari WSPP dan adik karya juga sam-sam konstruksi lainnya. Nah jika dari sisi teknikal kita boleh tunggu lagi di level 2.15 untuk WSPP-nya jika sudah, jika ingin masuk dan ingin menguji pergerakan ke depan WSPP itu kita boleh uji dengan lot tipis di level 2.15. Nah aksi yang dapat kita ambil untuk saat sekarang itu nampaknya kemudian adik kira. Untuk saham adik kita lihat pergerakan adik pada pas kepemukaan. Untuk adik masih cukup baik pergerakan dari awal sideways sampai dengan sekarang cukup besar. pergerakan sudah lebih dari 100%-an, 100%-an lebih ini cukup riskan pergerakan untuk di-keep. Untuk adik cukup riskan kurang lebih level paling ideal untuk dicapai itu di level 1.230 lah. 1.230 ini wajar untuk dicapai karena memang level upper band-nya itu di level tersebut. Nah resisten terdekat kurang lebih di level tersebut, namun cukup besar untuk mengalami koreksi juga dengan kenaikan yang sudah cukup tinggi, 100%-an. Nah jika kita menentukan level stop loss-nya, jika kita lihat dari level Maruboju Candle yang terbentuk 2 hari lalu, kita boleh gunakan upper atau lower daripada candle tersebut, itu di level 1.065, yaitu 1.065 kita boleh gunakan sebagai level-level cut loss. Namun memang risk on return-nya lebih besar ke risk. Nampaknya di sini pergerakan kalau kita lihat kenaikan jika kita tarik daripada harga target price yang saya tentukan, kemudian dengan harga level support, ini lebih besar level risk-nya ya, dari 8%. Jadi cukup risk kan untuk di adik karya. Jadi jika sudah punya, Bapak Budiman kita boleh realisasikan dulu untuk adik karya nampaknya. Terima kasih untuk Bapak Budiman untuk pertanyaannya. Bapak Budiman Ibu Rini menanyakan Aces, LID, dan UNTR. Kita lihat Aces pergerakannya bagaimana. Untuk Aces jika sudah masuk, ini cukup menarik ya, ada tarikan tipis, memang sudah memberik out daripada MA20 dari 2 hari yang lalu, karena memang sudah mematahkan kenaikan yang terjadi tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 pada pekan lalu untuk pergerakan pada pekan ini. Cukup menarik untuk masuk, karena memang sudah di bawah pergerakan daripada Aces-nya, kita boleh masuk. Jika sudah masuk pada awal sesi tadi, yaitu di 16.60, kita hop terlebih dahulu target price terdekat, kita gunakan MA20, MA20 yaitu 16.75, kemudian target price selanjutnya, kita boleh gunakan pada level MA9 hari yang di level 1.700-an untuk Aces-nya. Kurang lebih seperti itu Ibu Rini, kemudian LEAD. Untuk LEAD cukup solid juga pergerakan dari, memang pada awal sideways-nya pada beberapa, kita lihat dari sisi medium terlebih dahulu, awal pergerakan memang sudah membentuk candle ini ya, candle, memang saya patent ini, patent double bottom yang nampaknya di sini, pergerakan daripada LEAD ini sudah mengkonfirmasi kenaikan memang dari sesi awal Oktober lalu, dan sekarang jika dihitung return daripada si LEAD ini dibandingkan lower pada Oktober lalu, itu sudah mencapai 21%. Jadi wajar jika ke depan mengalami koreksi, karena memang sudah cukup tinggi kenaikannya. Nah, aksi yang dapat kita ambil untuk LEAD ini, Ibu Rini, nampaknya kita boleh jual terlebih dahulu, karena sudah cukup tinggi kenaikan, bahkan bisa dibandingkan dengan swing low terdekat, yaitu di level 2030-an, ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada 3 hari ini untuk LEAD-nya. Jadi boleh kita koleksi kembali di level upper swing high pada awal-awal akhir September lalu, kita gunakan di level 2030 untuk menguji pergerakan kembali daripada LEAD. Kita boleh jual dulu untuk LEAD-nya, kurang lebih seperti itu, Ibu Rini. Kemudian UNTR-nya bagaimana? Untuk UNTR, UNTR mengalami kenaikan yang cukup solid sejak tanggal 19 lalu, sempat memberikan daripada level Bollinger Band-nya dia, upper Bollinger Band. Nah jika kita lihat dari sisi candlestick di tanggal 26 ini bentuk candle doji ya, doji candle ini mengonfirmasi penurunan, jadi ada pullback, ada reversal arah dari trend up trend, jadi bearish nampaknya, namun memang masih cukup wajar, ini koreksi-koreksi wajar mengingat kenaikan yang terjadi pada UNTR dengan fraksi yang cukup tinggi, ini cukup wajar. Nah kita boleh tunggu kembali untuk UNTR-nya itu di level 23.400, kita boleh tunggu di level tersebut, jika ingin mengkoleksi kembali untuk UNTR-nya, karena akan ada potensi penurunan lutan, didukung oleh level volume, jika kita lihat dari tanggal 25, 26, dan tanggal 27 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan juga ya dari sisi volume-nya, jadi kecerenungan untuk bergerak koreksi ke depan masih cukup ada untuk UNTR. Nah aksi yang dapat kita ambil, kita sell on strength terlebih dahulu untuk pergerakan pada hari ini, kurang lebih seperti itu, Ibu Rini mudah-mudahan menjawab. Kemudian Bapak Ibu Sherin Liman menanyakan BNI, BMRI, dan Astra. Astra-nya sudah, MSP, dan PT BA. BNI dan BMRI terlebih dahulu. Untuk BNI. Level support kita gunakan MA 9 harinya, 9 hari pergerakan rata-rata pada kurun waktu 9 hari ke belakang, dan level target price kurang lebih di Rp6,590, untuk pergerakan daripada Rp6,590 untuk pergerakan daripada BNI, Rp6,600 karena memang ini fraksi Rp25 di atas Rp5,000. Kemudian titik stop loss kita gunakan di level Rp6,000. Coba untuk level Rp6,000 karena memang di situ ada MA 9 hari, setara dengan MA 9 hariannya kurang lebih jika dihitung pergerakan itu di tanggal 23 November, harga-harga di tanggal 23 November. Kurang lebih seperti itu. Memang kenaikan pada BNI ini masih cukup tipis jika dibandingkan dengan beberapa saham perbankan lainnya juga. Cenderungan mirip juga pergerakannya untuk beberapa hari ke belakang. Nah, di sini yang menarik adalah level volume-nya juga cenderung menurun, jadi cukup riskan dan stokastik RSI yang sudah berada pada level overbook tersebut ini mengkonfirmasi bahwa ke depan ini akan ada koreksi terlebih dahulu. Level support kita gunakan pada level Rp6,000 terlebih dahulu. Untuk Bapak Serin Liman, Bapak atau Ibu Serin Liman, kita boleh gunakan level tersebut. Kemudian BMRI, untuk BMRI masih dibuka gap down pada perdagangan hari ini memang kenaikan juga senada dengan BNI nampaknya, namun masih cukup wajar jika kita lihat dari BMRI untuk pergerakannya. Di sini BMRI kita boleh tentukan target price itu di level higher pada tanggal kemarin atau di candle kemarin, itu di level Rp6,800. Kemudian level stop loss itu di level M89 hariannya juga di Rp6,75. Nah, itu boleh kita gunakan level tersebut sebagai range trading kita 2-3 hari ke depan untuk BMRI. Kemudian Astra Udah, HMSP. Untuk HMSP, sentimen pemberit memang dia keluar dari daftar indeks MSCI. Untuk HMSP ini pergerakannya, namun memang jika kita lihat secara short term memang masih cukup kuat, mengkonfirmasi double bottom di sini memang cukup solid pergerakan, namun memang tidak sesignifikan saham-saham lain, saham rokok masih cenderung cukup baiklah solid pergerakan dari trend minornya. Di sini target price terdekat untuk HMSP kita boleh gunakan di higher atau swing high pada pertengahan September lalu. Kita gunakan Rp16,35 sebagai level target terdekat. Kemudian level support kita boleh gunakan MA9 hariannya lagi di level 15.50. Jika pada sesi-sesi berikutnya, ini HMSP mencapai Rp15,50 langkah baiknya kita masuk, kemudian jika sudah punya langkah baiknya kita akan post terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang kita boleh hop terlebih dahulu sampai dengan target price terdekat Rp16,35. Kurang lebih seperti itu ibu sering untuk KMSP-nya. Kemudian PT BA, kita lihat PT BA senada dengan saham-saham batubara lainnya. Ini sentimen bahwa kontrak China yang akan membeli 2021 nanti ini cukup memberikan katalis positif untuk saham-saham yang bergerak pada lini batubara. Nah, di sini untuk PT BA kita boleh ambil akses sel-on strength terlebih dahulu, karena memang karena pada 2020, bahkan di 2019 lalu, yaitu kita boleh sudah kenaikannya mencapai 24 persenan, jadi wajar saja jika kedepan akan mengalami koreksi terlebih dahulu untuk PT BA, A, Daro, bahkan saham-saham, batubara lainnya. Nah, kita boleh coba koleksi kembali jika menentuh MA 9 hariannya di level 2284. Kemudian jika kita ingin split jual juga tidak masalah. Kemudian untuk mengakumulasi, menguji pergerakan lanjut, kita boleh gunakan lower padat candle kemarin, yaitu kita boleh 2365, 2360, sampai dengan 2370 kita boleh gunakan level tersebut untuk menguji level pembalikan lagi, kita boleh gunakan level tersebut sebagai level average down-nya. yang lebih range-nya seperti itu untuk PT BA, Ibu atau Bapak, sharing. Kemudian Ibu Lydia yang menanyakan zinc dan sido, kemudian IPTV. Untuk zinc juga senada, pergerakan daripada zinc-nya, karena bergerak di lingkungan batubara juga, kapos primal kol, kemudian ada tembaga dan nip. Kalau kita lihat dari sisi pergerakan secara teknikal, ini cukup risikan untuk masuk pergerakan daripada zinc-nya. Di sini akan ada koleksi lanjutan pergerakannya. Jika kita boleh gambarkan, level target price juga cukup tipis, yaitu di level 160-an. Kemudian target support atau level support yang dapat kita gambarkan, itu di level MA9 hari, bahkan di lower closing pada tanggal 27 lalu, di 149. Jika 149 ke santu, kita boleh menguji level tipis saja. Karena memang jika dibandingkan dengan level open kemarin, ini cukup jauh ya, karena memang hari ini juga dibuka pada level tinggi. ya wajar sampai memberik out daripada upper band-nya dia. Jadi kita boleh tunggu saja di level 149 jika ingin mencoba masuk lagi untuk zinc, apakah mengalami pullback atau tidak, karena jika dilihat penakan sudah cukup tinggi ya, pergerakan dari awal sideways-nya lalu sebesar 38%. Jadi kita boleh mengambil aksi jual terlebih dahulu. Kemudian untuk IPTV-nya, untuk IPTV masih sideways saja, namun cukup menarik jika ingin ditradingkan juga. Di sini dikonfirmasi oleh crossing antara periode besar dan periode kecil pada stokastik RSI, mengindikasikan potensi kenaikan lanjutan. Untuk cara teknikalnya, kita tipis saja di level 310 untuk target price terdekat untuk IPTV. kemudian level MA20 kita gunakan sebagai level support 300-300, karena memang pergerakan hanya di rentan pergerakan situs-situs saja untuk beberapa hari ini ya. Di pergerakan 300 sampai dengan 310, dan memang sempat tinggi di level 314. Kita boleh gunakan level 314 juga sebagai target price untuk IPTV ke depan. Namun jika hati-hati jika sampai breakdown daripada MA20, alangkah baiknya kita jual untuk IPTV-nya. Kemudian untuk Sido. Untuk Sido di sini menarik ya, setelah kena penurunan yang beruntun, itu sejak tanggal 11 November lalu. Nah, sekarang sudah berada di area bawah Bollinger Band-nya, yaitu ini sudah jika hari ini ditutup menghijau, dan besok dibuka di level menghijau bahkan gap up, ini nampaknya mengkonfirmasi pembalikan arah ya, gerakan daripada Sido ini. Nah, kurang lebih kita bisa gambarkan di 815 ya, 815 ini kita gunakan sebagai target price terdekat, kemudian level support kita boleh gunakan di swing low terdekat, yaitu pada kisaran November, karena memang di level-level kisaran Oktober maksud saya itu di level 760-annya. Di 760-an kita boleh gunakan sebagai level support terdekat. Karena memang di sini masih cukup wajar jika mengalami pembalikan atau pullback, karena memang sudah berada di bottom daripada... Bapak Robertus menaikkan Pegas BRI dan Antam. Pegas BRI dan Antam. Untuk Pegas masuk pada area jual, Pak. Ya, untuk Pegasnya memang kenakan sudah cukup tinggi. Boleh mencoba masuk kembali itu di level yang masuk kembali hariannya di 1425, di PNMA 1420 maksud saya untuk masuk, untuk menguji pergerakan lanjutan daripada Pegas ini bagaimana ke depan. Kemudian range pergerakan nampaknya cukup tipis untuk hari ini, karena memang kenakan yang sudah cukup tinggi dari saham Pegasnya. Kita boleh 1530, kita boleh gunakan sebagai level target price terdekat. Kemudian 1420 sebagai level support terdekat untuk Pegasnya. Kemudian BRI. BRI, untuk BRI-nya juga sama. Kemudian jika ingin mencoba mengkoleksi dengan menguji pergerakan daripada BRI, kita boleh tunggu penurunan lanjutan di level 4160. Kita boleh gunakan sebagai level entry. kemudian level support, kita boleh gunakan level resistance maksud saya itu, kita boleh gunakan 4375 sampai dengan level 4380. Kita boleh gunakan sebagai level target price. Karena address range pergerakan untuk BRI cukup tipis, karena memang sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga, dari awal penurunannya, bahkan sampai dengan sekarang memang sudah cukup tinggi. Ada potensi penutupan gap, nampaknya di sini memang jika kita tarik garis dari sisi penutupan gap ini, kita boleh gunakan level tersebut sampai akhir tahun per potensi menutup gap tersebut. Jadi level 4530. Untuk BRI-nya kurang lebih seperti itu, Bapak Robertus. Kemudian antamnya kita lihat pergerakannya bagaimana. Untuk antam di sini cukup melandai di tengah menyempitnya juga, bollinger band-nya juga ini. Kemudian jika kita lihat dari sisi volume, cukup di situ-situ saja pergerakan daripada sisi volume. Warnak baiknya kita wait in situ lebih dahulu ya. Untuk antamnya, Bapak Robertus, jika ingin masuk, kita boleh tunggu koreksi terlebih dahulu. Pergerakan daripada antam, mengingat kenaikan juga memang sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan level surface-nya dia. Nah, jika kita ingin koleksi boleh 2012-15, 1190, maksud saya sebagai level 90, 1190, kemudian level target price itu range-nya di level 1285. Peran lebih seperti itu Bapak Robertus. Dan kemudian pertanyaan dari Bapak Robertus ini menjadi penghujung dari sesi Q&A kita, karena memang jam sudah menunjukkan 29 menit ya nampaknya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada sesi webinar kita pada akhir bulan ini, itu di tanggal 30 November. Kemudian di Telegram kita sudah memberikan link untuk Desember ya, untuk link webinar pada Desember. Boleh kita, Bapak Ibu, mencoba melogin kembali, mendaftarkan registrasi kembali untuk webinar di periode Desember-nya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah satu kata dari pepaparan kami barusan. Kami undur diri dan salam cuan.